Halo Sobat Toto, balik lagi bersama Deas dan Dresya. Kali ini kita akan main game lagi, karena kemarin saya udah kalah di game sebelumnya. Jadi kali ini akan bales dendam. Kali ini kita akan main game apa? Ntar dulu, bales dendam. Emang lo yakin banget loh kemenang kali ini. Karena ini bakal beda ya guys. Kali ini kita bakal masuk ke dalam game Tabak Dashboard. Jadi nanti akan ada gambar di sebelah sini kita bakal masukin, dan kita harus nebak ini dashboard apa. Dan juga untuk gambar-gambarnya ini dia nggak langsung muncul. Jadi ada klunya gitu deh. Pokoknya nanti kalian pasti bakal ngerti deh mainnya. Tapi cara jawab ini agak berbeda. Jadi kita nggak cepet-cepet dan angkat tangan, tapi yang boleh menjawab itu adalah orang yang bisa masukin mobil kecil ini ke dalam garasi ini. Jadi kalau misalnya kita udah masuk, set baru boleh jawab, oke? Oh gitu. Nah kenapa kita main ini kata produsernya tuh? Karena netizen otomotif tuh suka banget. Paling pinter lah kalau nebak mobil dari detail-detail kecil termasuk dashboardnya. Makanya kalau kalian pengen ikut nebak juga, kalau misalnya bisa langsung aja komentar diramein. Kita coba ya apakah netizen otomotif kita, followersnya otoprojek ini bisa menebak juga. Apakah lebih jago daripada race ya? Atau lebih jago daripada Dias? Kalian lebih jago. Oke langsung aja ya guys. Oke, kita masuk ke ronde yang pertama. Apaan sih emang masuk boleh ya? Boleh ya? Emang nggak tau Dias? Masukin aja. Kok nggak tau ini apa Injir? Tau. Ini apa? Aduh, mobilnya apa ini ya? Tapi aku widi. Aaaaaah. Ahhhh. Kaaah! Hahahaha. Aaaaah! Agak! Tebak guys, buruan tebak! Keras. Next down. Nggak dikasih tau. Nggak dikasih tau. Di produsernya nggak masih tau benar sama salah. Aaau aku takut kalo aku nggak mau kalah. Ayo ronde dua. Kita mulai ronde dua. foto pertama aku, ada kayu-kayunya nih fotonya, ada penopnya gitu-gitu tapi ini bagian apa yang kayu-kayu gue mana tau juga lu ya, susah banget, susah banget plus, ini apa, aduh gue mana tau lu gila ya oke gue tau deh merknya mitsubishi ya, mitsubishi apa yang ada jaman dulu, mitsubishi apa yang ada jaman dulu jaman dulu, lu pernah punya kan, lu punya seorang mobil kan sebenernya tadi, mitsubishi, mitsubishi nya dong tau, tapi mobil apanya kita ga tau ini, nama hewan kuda ya sekarang kita mulai ke ronde tiga, ronde tiga apa nih cek, 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 cek srv hah? bukan deh srv cuy bukan, bukan, bukan gue mau langsung tebak ga? diem, diem, lo belom boleh ya masa gue salah sih, ini bukan srv aduh, gue antara dua nih guys diem, diem, biar v kita sekarang mulai ronde keempat, ronde keempat, get ready for round 4 oh, gue tekut kalah ini yang susah, ini yang susah ini waktunya dia sebalas dendam setelah game pertama kalah ini mobil Eropa dan jarang lebih waj sumpah gue ga tau apa ini sih apa ya? masyrati masyrati apa? ga tau gue cuma ga tau namanya lanjut foto kedua ini sahabat foto yang bisa mau jawab juga langsung aja gue aja ga tau mas rati ada tipe apa aja itu ga tau nih masyrati ga keliat kan gitu ada kan gitu ada itu ada awal dia cuma sorry ya ya ga masuk nih ga dihitung ya maaf masa mobil gue ini ga aci grand turismo ya masa mobil gue ini dipegangin ah gue takut tapi sama kamu yang tau mobil masyrati apa ini bisa langsung aja cek kolom komentarnya di chat tuh ditulis mobil apa sih ini ini kasih tau kita yang ga tau mobil Eropa eh emang grand turismo tuh masyrati? ga tau pokoknya grand turismo game oke get ready for number 5 cross slide foto 1 ini keliatan dari mobil lama ya wifernya tuh mobil lama sih belum pake wifernya atau projectnya waduh tau nih mobil tau nih mobil tapi ga yakin nanti deh apa abang nanti nanti tunggu 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 lagi tau tau aku tau agia ha agia agia eh sigra atau agia agia sigra dari hatso eh sigra agila mau sigra atau agia kita kan itu eh avancer cuy eh kayak gue tau deh eh diem diem iya kan toyota itu mobil toyota ga masuk biarin gue jawab hehehe 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 mobil gue hehehe curang sama produser tapi dia ga kaya gitu kayaknya deh ayo coba aja deh apa apaan bisa udah lah 3 2 1 kalia kaila kalia eh lo apa lo apa ayla ayla kalia eh ayla tuh apa gue panza aja deh toyota tuh agia oke jadi panza gue pengen jawab apaan panza ini dikasih tau dulu ya jadi skornya dia skornya 1 hahaha oke sini skornya 2 serius apa yang mau menang itu grand turismo itu dihitung ada yang mau rubah ga itu dihitung dihitung yang grand turismo itu gaci ga sih kita nyompet ya gapapa kan kita sama-sama ga tau ada yang mau ganti aduh ini ini toyota itu apa itu apa makanya ini bukan bukan deh bukan lagi ya kan beneran kalian itu apa aja sih yang dari ronde sebelumnya ganti tapi lu lanjut iya kata kameraman sih angk ya tapi gue ga yakin gue ga yakin sama dia sesung棒 sombong amat emang akhirnya kaya gitu ya aduh kata dia engga kata kameraman yang kedua padahal kameraman yang satu ternyata oke solution ke nyi pinti katanya bener tulis Oh, mobil Lio. Kamu di Lio, bukan di tapi. Tapi kok mirip ya? Honda ini harus, desainnya harus diubah ya. Jadi di ronde 1, dia 9. Ronde 2, Ronde 3, nggak ada yang benar. Ronde 64. Kayaknya nextnya jangan gue deh. Jadi tadi ini nih. Oke, dijelasin tadi sama si produser. Ternyata ronde 1 tuh mobilnya Toyota Rush. Tadi lu bener ya? Iya, bener dong. Gampang banget itu. Easy. Yang kedua tuh bener. Ya kita udah bisa tau lah umur yang bisa nebak Rush atau bisa nebak Buda. Jadi... Yang kedua, Host kita, race-nya walaupun saya nggak suka tapi ya dia bener. Yang ketiga, kita sama-sama salah. Yang ketiga, saya nebak HRV, dia hanya nebak BRV. Ternyata itu adalah mobil Lio. Hampir-hampir mirip soalnya ya. Kalau misalnya Honda tuh interiornya hampir-hampir mirip. Nah yang keempat nih kita nggak tau sama sekali. Sebenernya kita nggak acih sih. Yang keempat, kita ada konser kekerasan ya di tadi ya. Ya jadi terus dikasih lihat juga tuh ya tadi. Clu curangnya ada tulisan nama mobilnya. Betul. Itu adalah Maserati Brand Turismo. Yang kelima tadi. Padahal kita punya mobilnya. Tapi itu agak lama. Gitu. Betul. Duta Dashboard kali ini adalah. Ya mau nggak mau. Kita nopatkan. Resya. Kan dia menang. Eh dia menang. Resya menang juga. Duta Dashboard kali ini adalah. Nona Resya Capitri. Tadi kayaknya agak nggak asah sih ya. Karena ada. Apa ya. Yang sebenernya nggak tau. Yang rusakkan kan. Mulai pick me, pick me. Pick me. Mungkin nih ya. Nanti kita bakal ngundang temen kita yang bener-bener hobi otomotif gimana. Iya. Kita battlin orang yang dua-duanya suka otomotif. Beneran suka otomotif dan tau otomotif. Bener. Jadi lebih sengit ya. Kita panggil Omobi dan Fitra Eri. Di sini main game ini. Enggak. Enggak. Channel-canda. Oh. Ada. Kita punya salah satu temen kita yang hobi otomotif juga mungkin akan lebih sengit gitu ya. Hobi channel? Enggak boleh. Enggak boleh. Tad sensornya ribet. Lucknut CCTV bisa tampil di sini. Iya mungkin ya. Jadi kita battlin terus mereka tebak-tebak kayak gini. Apakah mereka beneran pencinta otomotif? Beneran. Atau kita panggil gesture kita aja. Jadi mungkin ada game-game berikutnya dari Pak Producer. Jangan lupa subscribe channel youtube otoproject dan like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka ya tetep like aja. Betul. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi untuk video-video terbaru di otoproject. Betul. Jadi udah sekian aja deh. Udah deh gue. Gue gimana ya. Oke. Gue sedih ngeliat lu. Gue sedih ngeliat muka-muka kekalahan lu untuk kedua kalinya ya. Gagal balas dendam. Mungkin di game ketiga saya bisa balas dendam. Oke. Nanti kita battlin dia sama Ander. Kau kalah ketiga kalinya sobat. Oke segit aja video kali ini. And see you in the next video. Otoproject bikin mobil. Ya. Otoproject.